Alkitab hari ini Jumat 1 Mei 2020 Terambil dalam kitab Esther pasal 6 ayat 12 Kitab Esther pasal 6 ayat 12 Kemudian kembalilah Mordecai ke pintu gerbang istana raja Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya Dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya Judul RHK kali ini Tabur Tuai Sahabat RHK yang diberkati Tuhan Seringkali kita mendengar Apa yang ditabur itu yang akan dituai Petani yang menanam buah mangga Tidak mungkin menuai buah durian Demikian juga halnya dengan perbuatan manusia Setiap perbuatan manusia memiliki konsekuensi hidup Jika perilaku manusia menaburkan kebaikan Maka kebaikanlah yang akan dituainya Sebaliknya Jika melakukan perbuatan tidak baik Yang ditaburkan Maka akan dituai Sesuatu yang tidak baik Konteks bacaan firman Tuhan saat ini Mengisahkan dua konsekuensi hidup yang berbeda Sebagai hasil perbuatan dari orang yang berbeda Pertama Mordecai Setelah menerima penghargaan dan penghormatan Dari Raja Asweros Sebagai buah pengorbanannya yang tulus Kembali ke tempat kerja dan rutinitas Dengan suasana hati yang tenang Kedua Haman Tidak memperoleh apapun dari Raja Bahkan setelah peristiwa penghargaan bagi Mordecai Ia pulang dengan tergesa-gesa dan bersedih hati Akibat tindakan yang jahat Setiap upaya yang mendatangkan keselamatan banyak orang Atau niat baik pasti mendapatkan berkat Tetapi sebaliknya Setiap rencana jahat Dan upaya yang akan menggagalkan suatu kebaikan Membawa kehancuran Hari ini adalah hari buru sedunya Memaknai hari buru sedunya Firman Tuhan menuntun kita Untuk semakin memaksimalkan kinerja Dengan meningkatkan etos kerja yang baik Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Mencintai pekerjaan atau profesi apapun Yang Tuhan telah karuniakan kepada masing-masing Sebab ada jaminan atau upah Dari orang-orang yang rajin bekerja Jeripaya mereka tidaklah sia-sia Orang yang rajin bekerja Takkan pernah kekurangan Kesejahteraan hidup menjadi bagian hidup mereka Bagi mereka yang malas bekerja Berakibat pada menderita kemiskinan Namun kasih karunia Allah selalu berlaku Bagi setiap orang percaya Dan yang menyadari segala kesalahannya Serta pada kehendaknya Akan diberkati Amin Mari berdoa Ya Allah Bapak Maha pengasih dan penyayang Kasihmu kiranya senantiasa Menyertai kami Supaya kami selalu menabur kebaikan Untuk kemuliaan nama Tuhan Amin Terima kasih szukra